Kayaknya gue bikin konten bisa lebih dari sekedar cuman di belakang motor doang Pak, motor kesukaan lo tuh apa sih? Terlepas dari brand yang lengkat ke lo dan lain-lain Balik lagi di channel Youtube yang membahas sementara dunia facehaver dan juga sulit suara di channelnya Bimoki Dan kali ini kita mau bersuara Seperti... Keluarin dong suara enak Halo, gue Dendy Mas Gue agak midr sebenernya disini Orangnya ini jago Luarin suara bagus Halo, Dendy Mas yang enak gitu loh Ya itu udah enak Pak Udah begitu itu saya Makanya gue udah dekan dibawa kesini Sebelumnya Mas Arit lagi suaranya yang bisa nyanyi Emang iya Mas Arit bisa nyanyi? Setau gua sih Dia kalo galau-galau ditinggal pacarnya Dia nangis, sampe sedih-sedih nangis-nangis gitu Semua orang bisa nyanyi Pak Pas atau nggaknya Oh iya betul sekali Nah saya kebutuhan di arah nggaknya Nah, semua orang bisa naik motor Belum semua orang Belum tentu semua orang bisa menjadi tembalan Oh wow Kebutuhan saya juga nggak bisa teman-teman Eh betul kan Dia bisa emang bisa aja Iya 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 Bubur Ayam Racer Dan Dimas Halo halo Ladies and gentlemen Malam hari ini Malam apa siang apa sore nih Ini kita syutingnya subuh ya kebetulan Oh bener dong Bimo sibuk banget sehari yang TVO iklan sana sini kan Lebih tepatnya kita Pergi dari istri masing-masing gitu kan Gua nggak loh Aku nggak loh Seng Aku nggak kabur dari kamu loh Bimo doang Gua Gitu loh Aaron tapi sehat Pak ya Alhamdulillah ya Belum mau dibawa foto-foto aja tuh Iya kemarin dia mau gua ajak para layang Cuman belum bisa Iya gini gimana sih Apa ini nggak ada inget sih Ajak para normal mau nggak di gua Gak usah Gak usah Terima kasih Gak usah deh Hari ini kita mau bersuara seperti Den Dimas Karena perjalanannya seorang Den Dimas ini di dunia Per vlog-vlogan dulu ya Dan sekarang juga lah Sampai akhirnya beliau sekarang menjadi salah satu Orang yang menginfluence di dunia otomotif Ah kata siapa Kata siapa? Kata siapa? Oh iya bener juga Saya lu nggak denger Iya kan? Ya bagus Bener 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 luar biasa Yang khususnya siapa disini? Bapak Nah itu saya diem aja deh Sampai salah gua disini Ya Dan Dimas Nama asli lu siapa sih? Banyak banget yang nggak tahu Dimas tuh nama asli kok Kagak Nama asli gua tuh Nama asli gua tuh Nama asli Nama KTP itu Briano Cuman gua di rumah gua dipanggil Dimas Kurang amat Bukannya Briano tuh biasa tongrongan Wih namanya Briano Ya whatsapp Briano Gitu Nggak Nih beneran Briano Bukannya ngejok sih ya? Kagak Oh nggak ya Misalnya nih gua Bimo Jadi Bimsky What's up Bimsky Kebetulan nggak ya pak Kebetulan saya bukan anak nongkrong sih Saya tuh anak rumahan Siap Saya jadi nggak punya nama panggilan-panggilan kere kayak Bimoki gitu Ya iya Gua Briano nama aslinya Iya Cuman di rumah gua dipanggil Dimas Jadi Dimas tuh nama asli kok Kenapa dipanggil Dimas? Dimas itu adalah nama anak jawa cowok paling kecil Adik Mas disikat Dimas Oh Lo liat ya harusnya semua Kalo orang yang namanya Dimas Orang jawa ya Biasanya anak terakhir cowok Biasanya begitu Kalo Densil anak berapa itu Densil? Densil siapa lagi pak ya? Coba ngomong Densil Asik deh Ternyata ya Iya Kan pernah ke rumah bapak kita berdua Oh iya deng Bener-bener-bener Disungguhin kerupuk paru Eh apa sih? Iya kan? Aduh masih inget ya Eh gua tuh pernah ngobrol sama beliau di salah satu radio lah ya Kita pernah interview bareng Gua juga pernah bikin konten di rumah beliau Masakannya enak banget Udah kayak pengen nginep gua Emang iya ya? Oh iya yang Lu lu tuh gimani sih? Yang belajar Belajar VO itu kan? Iya Susah banget ya tau belajar VO guys Jadi gua waktu itu Eh kayaknya masih ada di Youtube gua Masih kan? Dua kali dong gua ngundang lu Alhamdulillah ya Iya deng bener juga Susah banget bikin VO tuh Udah dua kali gak ada bayaran Kan dibayar pake pisang goreng kan? Oh bener Tadi dimana segi saya sapi Beri brisket Sorry beri brisket Kan gua juga punya masih brisket kan? Restoran brisket Alhamdulillah nanti saya kirim ke sini ya Perjalanan hidupnya Dendimas Banyak lah gua udah sering ngobrol dan lain-lain Tapi mungkin baru temen-temen yang baru nonton Hari ini gitu Gak banyak yang tau kalo dari kelas 1 SD Dendimas itu udah suka sama dunia otomotif Gitu ya Kata siapa? Kata saya barusan Oh iya Barusan siapa? Iya 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 Maaf Pak Dari kecil udah langsung isi VO Udah Keren sekali ya Jadi ini sayang hostnya apa Bapak hostnya? Karena Bapak saya nanya-nanya ya Banyak orang bilang Orang-orang tuh yang dari kecil Bisa punya kesukaan dan lain-lain itu Memang punya privilege tersendiri Dan itu mau gak mau lo harus akuin juga Bukan kalo orang tua lo juga sedoyan dengan otomotif Kebetulan iya Kebetulan bokap Kakak Itu emang duain otomotif Jadi Jadi dari kecil udah dijajelin Oke Ya sama kayak gue dijajelin Aaron lah Sama kayak lo dijajelin anak lo udah disuruh Ber-VO-VOan juga gak? Yes Tapi kan kalo gak salah Aaron sekarang agak lebih ke mobil ya Karena lo sekarang mobil Nanti udah kita cerita Peralihan lo Nge-review motor terus ke mobil nih sekarang Oh iya boleh-boleh Sekarang mulai? Belom Jadi sekarang kita bahasnya mana? Nanti dulu dong Oh iya 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 bener dong Nah Abis itu Menarik sih Gue lupa sih Lo dikenalin Kalo kita ngeliat Valentino Rossi Atau membalap-membalap MotoGP Iya temen gue tuh Paham Paham Bisa kalo di warung sore Ros? Kadia tuh Ros? Kok jadi Sunda? Gue kecil gue sesunda Iya Waduh Maksudnya Kita ngeliat foto-foto kecilnya mereka tuh Punya motor-motor yang kecil Lain-lain gitu ya Mereka balapan dari motor-motor mini gitu Atau pembalap F1 gitu dulunya pasti dari Gokar Atau yang lain-lain Nah tapi Lo tuh dulu gak punya motor kecil gitu kan? Sebetulnya ada Sebetulnya ada Ada Dan lo gak pernah ngasih tau? Jarang sih Karena kebetulan motornya udah gak ada Oh Cuman gue tuh eh Motor kecil gue pertama tuh gue kelas 3SD Oke 3SD? 3SD gue udah bisa naik motor Mesin? Maksudnya motor mesin gitu? Motor mesin Motor mesin Motor Matic Brandnya depannya Y Oke Eh jam belakangnya AMH Yamaha? Ya Udah boleh ya disebut Gak apa-apa Kecualnya channel Bapak Oh iya Salah dong gue kesini Iya gue dari kecil udah bisa naik motor itu Ada motor mau puluh CC dulu Kecil kecil gitu Gitu Oke Nah terus Lo Banyak yang bilang juga Kalau lo mainan motor Bertahap nih Dari CC dari ukuran Dan new online Sebenernya dari dulu tuh Motor yang udah ready di garasi rumah lo Apa sih? Dari umur 3 Sorry di kelas 3 itu Gue penasaran sih Dulu apa ya Dulu udah itu Yamaha 50 CC Bokap dulu Ada Sportster siap cuman gua belum bisa karena gua masih kecil kan iya ada poster itu gua inget banget gua SD tuh udah diajak di bonceng bokap ke Bandung naik motor itu kelas 3 SD itu? nah berdua doang gak bokap wah tuh jalanan masih enak banget tuh ya jaman-jaman itu ya maksudnya masih sepi yang iya tapi sejujurnya saya udah lupa ya karena udah waktu SD ya jadi sama nginget di belakang doang saya main ke rumah bapak aja lupa ini SD suruh inget-inget gimana iya maaf kan ya itu sportster 50cc juga enggak? enggak kebetulan 1200 ya kalau yang bapak saya kecil sekali sportster ya piyik-piyik gitu ya iya piyik-pi-pi-pi kutuun bapak gitu mendingan beli di gugulnya nama dong lo Bandung ya? iya nama apa kayak Bandung ya? oke ada sportster ada apa lagi pak? kakak gua kalau gak salah dulu ada Tiger oke oh sadi waktu gua SD tuh kakak gua ada oh NSR kalau gak salah wah gila NSR NSR yang gua pernah jatuhin di garasi enggak mau tau yang itu oh enggak usah tau iya udah apa jadi emang dari kecil ya doyan motor doyan mobil sampe SMP, SMA dan lain-lain sampe SMP, SMA, SMA gua potor pertama yang dibeliin buat gua tuh yang bersurat itu Sogun yang gak bersurat apa? itu PW tadi tuh itu kan gak bersurat Sogun? SP Sogun dilawan weh Suzuki udah gak ada produk ya gua udah gak bisa masuk dong kalau gitu ikannya ya kan mungkin Suzuki yang lain oh iya bisa bisa tenang ntar saya kenalin Suzuki Speedboot juga ada loh pak oh wow kalau peluang seribu Suzuki tuh iya iya luar biasa jadi tanpa bapak bikin kontennya nextnya di atas Speedboot ya iya bisa jadi amin ya Allah apaan lagi iya 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 nah kuliah kan lu keluar nih keluar rumah? iya saya kalau di rumah gak bisa kuliah keluar dari kakak amit amit ya Allah serem banget ya nah di luar itu banyak juga foto-foto Denny Mas mungkin nih bisa dilihat nih ya gitu yang bermotoran di luar dan lain-lain gitu lu juga sempat punya motor ataukah minjem disana tuh? kebetulan disana motor lebih murah daripada disini jatohnya serius lu? iya disana motor-motor 30 juta udah dapet 720 cc gitu jadi lebih menarik sebenernya malah disana jadi kemarin sempat belilah gitu ya karena dengan harga 30 juta gua disini yang disini mungkin dapetnya kalau dikonversikan ke ini ya ya 80 cc ya kan ini gua bisa dapet sebuah motor legendaris yang 720 cc gitu apa? gaya cc 70 setengah deh ya gimana gua gak kepengen kan lucunya ya waktu itu yang jual orang Indonesia juga iya orang Indonesia kan di Melbourne banyak kan oh karena orang Indonesia kali jadi murah enggak juga? enggak juga di itu memang dua harga udah murah itu di Melbourne ya? Melbourne apa gimana? Melbourne lo tadi Melbourne Mel apa sih Cil? Melbourne bang oh iya deh di Mel Gibson lah iya iya disitulah disitu terus yaudah disitu pake motor menyenangkan sekali sih disana motoran ya pak ya babak harus kesana itu udah surat? puntan? surat apa? 30 juta tuh secara oh sudah oke sudah surat disana motor gak bersurat gini di Indonesia tuh motor kendaraan tidak bersurat karena biasanya masukin bekas yang mana itu sebenernya tidak boleh disana? disini disini tapi kalau di luar negeri lo boleh masukin motor bekas mobil bekas disuratin boleh lebih birokrasinya ribet mana sana apa sini? mungkin disini ya saya sih sejujurnya belum pernah nyobain dua-duanya loh itu di Melbourne? kan udah langsung jadi surat oke gitu ada balik nama gitu enggak? harus oh justru disana lo kalau beli mobil lo harus balik nama aduh tuh petugas itu esek-esek tuh bule tapi kak gak ada esek-esek gue kira ada kali aja oh maksud bapak tuh ada bule bekal singlet ngasih-esek gitu iya gitu kakak ada kalau disana pak misalnya tabrak gitu cat duko gitu kan gini-gini gue bule gitu ya iya karya aja pak nama kita belum pernah kan nanya aja gitu disana kakak ada pak kebetulan oke oke nah sepengalaman lo naik motor dan lain-lain emang terkenalnya ya ini punten banget lo tuh di motor inilah di skena motor di skena motor dan sampai akhirnya lo menjadi sebuah akun animus waktu itu yang lo selalu menggunakan helm gitu kan terkenal dengan nama bubur aim racer dan sampai sekarang jadi jargon bahkan IP lo gitu bubur aim racer iya 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 gue sebenernya sudah tahu cerita dibalik bubur aim racer ini cuman boleh kita share lagi nih enggak sih sebenernya ya sudah oke terima kasih sudah mendengarkan channel ini ya jangan lupa mau beri ke channel saya kok cepet banget jadi kagak dong bubur aim racer dari mana ada persamaan atau hubungannya bubur aim dan racer lo pembalap bubur ayam apa gimana sih itu terinspirasi dari nama cafe racer oh dia boleh dimakan ya oh saya pikir pajangan doang harusnya cuma ngecek doang oh iya iya nah udah kalau gini beneran iya 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 makan aja pak kalau mau makan iya terima kasih pak kasihan abangnya udah goreng dari cafe racer jepang kan tuh di inggris mereka dari cafe ke cafe nah kalau di Indonesia anak motor tuh riding biasanya kalau di Jakarta dari bubur ke bubur lain atau kemana gitu loh dari situ lah muncul kata-kata bubur omis begitu ceritanya lo gak tau nih gue gak tau yang lagi nonton sekarang pernah ngikutin lo gak sih dari awal gitu yang masa-masa lo punya punya apa namanya motor si BMW itu ya dari awal itu ya R9 R9T R9T ya dan akhirnya lo pake helm terus terus lo menamakan pacar lo waktu itu ya 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 kanjeng putri dan lain-lain gitu gue emang lo dari awal pengen gak ke lo blow up ya ada ada begitunya juga ada di satu sisi sih dan di satu sisi pun gue juga berpikiran sebenernya kalau gue boleh cerita awalnya tuh gak boleh yaudah ya boleh dong jadi sebenernya ya karena gue suka aja sih ngenamain sesuatu lah gitu kayak ngebrandingin lah oh berarti itu sudah terkonsepkan dari lo dibilang kalau terkonsepkan banget sih enggak gitu cuman kayaknya lucu nih kalau misalkan nama gue Den Dimas tuh udah ada kejauh-jauhannya gimana kalau cewek gue gue kasih yang agak-agak enggak maksud gue lo di dalam helm helm kayak sticknya oh kalau itu sih sebenarnya lebih ke arah waktu itu bikin kontel motor vlog sebenarnya gak perlu buka helm gitu jadi kayak yaudahlah dari situ ya ngapain juga gitu loh sampai akhirnya ini mau ditanyain nih sampai akhirnya buka helm yes oh iya bapak mau nanya dulu apa sih langsung jawab bapak langsung jawab oh iya mumpung saya lagi ngerapain ini nih ini tuh mau saya laundry tisunya saya bikin bapak mau bikin angsa-angsaan gitu enggak terus saya emang honeymoon kenduk dibikin angsa wow iya kan iya 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 ada sampai mana ceritanya saya sudah lupa iya bapak yang ngotong sendiri kenapa akhirnya saya membuka helm saya karena kebetulan akhirnya gue mencoba bikin konten kayaknya menarik nih gitu dan diri gue sendiri juga udah siap untung kayak kayaknya gue bikin konten bisa lebih dari sekedar cuman di belakang motor doang dari situlah gue baru yaudah deh coba deh gue lepas helm gitu enggak tau nih nih statement yang lo iakan atau enggak di saat enggak belum oh belum sorry di saat lo berkonten ria dengan bubur ayam racer lo lo kan juga punya ke apa ya hobi lah ya untuk fotografi dan lain-lain gitu ya belum ramai nih dan lo hadir dengan feed instagram yang proper sekali dari foto dan lain-lain gitu boleh dibilang gak sih lo pionir di skena permotoran atau sebelumnya tuh di sosmed di sosmed dong mungkin kalau dibilang pionir sih gue yakin pasti ada sebelum gue ya siapa? kalau boleh tau gue gak tau siapa ya tapi lo pasti ada lah sebelum gue pasti ada lah di dunia permotoran amin nih kayak kalau tau ada dari skena motor ada ya mas Wira atau mas Cuju juga pasti senior dari gue mungkin udah mulai masuk duluan gitu loh tapi mungkin yang kemudian mencoba membesarkan nama lah atau tiba-tiba ya skena motor jadi besar ya mungkin bisa dibilang gue awal-awalnya gitu oke karena awalnya motovlog itu 2015 tuh mungkin cuma 10-15 orang dan gue kenal semua tuh iya iya and then 2 tahun setahun kemudian 2016-2017 membludak banget yang namanya motovlogger iya iya sebenernya esensi sebelum lo oh iya 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 sorry sorry sebenernya motovlog itu seperti apa sih esensi nama motovlog apa yang lo buat motovlog itu kalau itu sih sebenernya definisinya luas ya definisinya lah definisinya cuma orang mengaitkan motovlog tuh dengan as simple as ya lo pake gopro di helm and then lo bikin konten motor lo begitu itu oke itu biasanya disebut orang oh itu konten motovlog gitu loh kalau once lo udah di depan kamera yang kayak gue sekarang lakukan akhirnya udah menjadi campuran ada motovlog dengan yang non-motovlognya di luar negeri ada yang melakukan motovlog itu apa istilah motovlog ada di Indonesia oh dari luar negeri justru kalau di luar negeri mungkin dah lebih dulu 2 tahun sebelumnya mungkin oke gitu dan boleh gak dibilang lo yang bertanggung jawab akhirnya dengan adanya bubur aim racer bubur aim racer lainnya dalam artian orang-orang yang akhirnya setiap hari sabtu atau minggu motoran untuk nyari bubur dan lain-lain gara-gara ngeliat konten lo enak juga ya riding minggu-minggu ya minggu pagi nih set nyari bubur dan segala macem setau gue soalnya belum ada waktu itu lo muncul dengan beberapa temen lo riding bareng sampai sekarang wah udah gak jamur mungkin gini jujur gue sebelum bikin konten gue udah hari minggu pagi udah riding pake sogun gue pake dulu di Jogja pake sports star udah riding sendiri gitu loh jadi sebenernya udah ada sih orang yang melakukan tapi kemudian itu gak pernah di blow up dalam artian gak pernah masuk sosmed oke iya kan nah semenjak gue bikin dan temen-temen motor vlog yang lain bikin gue yakin pasti orang kemudian kayak iya ya kita bisa begini ya nah lo dengan temen-temen lo terus konten creator lain dengan konten creator lain dan ya let's say 5 sampai 10 orang riding bareng di hari minggu nyari bubur gitu kan dan akhirnya gue yakin itu pasti kemudian menyemangati orang untuk melakukan hal yang sama sampai akhirnya sekarang kita tahu istilah Sunday morning ride atau Sanmori itu udah amat sangat gila banget loh hari minggu pagi yang tadinya pengen jalan-jalan sepedaan ngincar sepinya udah gak bisa boleh dibilang seperti itu kan gila banget maksudnya banyak banget sekarang betul udah banyak banget yang Sanmori Sanmori sampai akhirnya gue waktu itu pernah touring bersama manager gue Laksa terus akhirnya kita nyariin satu motor untuk temen kita dan kita akhirnya ke tempat penyewaan karena dia memang pengennya motor itu lah kalau boleh dibilang ketika gue lagi nemenin dia nyewa dan lain-lain ada beberapa anak-anak usia remaja lah ya kuliah atau SMA bahkan nyewa moge disitu yang harganya sebenarnya wah lo kalau nabung seminggu bisa tuh untuk nyewa sekitar 3 jam sampai 5 jam ditanya nih sama yang apa namanya tempat penyewaan itu buat kemana Sanmori besok maksudnya gila banget lo bener-bener wih pride banget bangun Sanmori ya sebenarnya kemudian Sanmori sempat menjadi ajang sih mungkin sampai sekarang sempat masih menjadi ajang lah entah ajang kumpul-kumpul atau ajang showcase juga pamer juga gitu dan sampai akhirnya jadi ajang balik sebenarnya kalau dibilang oke gimana nih oke kita menarik untuk membahas sebuah fenomena Sanmori ini yang dimana lo adalah pioneer kalau boleh dibilang mah boleh dong di sosial gimana tuh menurut lo itu sesuatu yang sayangnya gue gak bisa kontrol sih gitu gue gue berusaha sebisa gue untuk memberi contoh yang tidak tentunya yang tidak yang tidak itu duket gitu lah ya di satu sisi gue coba memberikan contoh di video-video gue ya ya kalau Sanmori gak usah kebut-kebutan gitu gak usah kebut-kebutan gak usah petakilan dan sebagainya lah tapi ya itu aja mungkin kalau menurut gue sih gue sejauh itu yang bisa gue lakukan gitu loh karena gak mungkin gue setiap kali hari Minggu pagi bangun ke jalan raya kemudian gue nyetopin orang yang petakilan kan gak mungkin juga gitu tapi ya balik lagi ya sosmed tuh sebenarnya orang kebebasan untuk berbicara juga kan di konten youtube juga kan jadi ya yang bisa gue lakukan adalah karena follower gue mungkin lumayan ya gue mau memberikan contoh yang yang baik-baik aja tapi akhirnya maaf kalau bukan menyinggung pihak manapun ya Sanmori ini boleh dibilang namanya jelek ya sayangnya kemudian begitu jadi sayangnya Sanmori menjadi kurang baik beberapa bulan terakhir karena ada beberapa kejadian lah kejadian yang di ring 1 itu yang paling parah yang nge-trigger semuanya and then ya ada yang crash gitu terus karena Sanmori ini termnya ternyata sudah sangat lazim digunakan kemudian digunakan lah di media diksi Sanmori ini kemudian ya itu sayangnya ya apalagi di media ya kadang-kadang kan berita-berita sesuatu yang negatif itu justru rame diperbincangkan disitulah makanya akhirnya ya term Sanmori itu sendiri terkadang menjadi gak jadi gak enak lah gitu ya disayangkan sih gitu lo berusaha untuk ketika ada peristiwa-peristiwa itu lo speak up juga gak? satu atau dua kali gue mencoba speak up gitu cuman di satu sisi gue tuh gue tipe orang yang takut speak up kalau gue gak disitu eh maksudnya gimana? misalkan ada satu kejadian crash di yang terakhir itu di Bintaro lah nah gue gue agak gak berani speak up atau gue agak-gak berani menilai karena gue gak disitu yang crash itu sampai meninggal bukan? iya jadi gue gak tau kejadian sebenarnya seperti apa walaupun sudah ada CCTV udah ada apa udah ada apa ya saksi dan sebagainya cuman gue ngerasa gue masih belum cukup informasi untuk gue menilai sesuatu gitu loh makanya gue speak up gue mungkin sekali dua kali aja lah gitu loh oke tapi ya tadi di satu sisi gue berusaha sebaik mungkin biar konten gue yang kalau mau ditiru ya yang baik-baik aja oke ya 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 tapi lo tetap merasa lah ya sebagai orang yang followersnya tadi lo bilang lumayan dan ini nyerempet ke bukan nyerempet sebenarnya ini skena lo juga lo juga ada sedikit atau willing untuk speak up juga tapi dengan limit lo dan kapasitas lo betul menurut gue menurut gue pribadi dengan gue memberikan contoh yang mungkin tidak ugal-ugalan tidak petakilan itu salah satu contoh gue cara gue untuk speak up lah gitu loh oke gue sih berharap sebenarnya gue berharap orang nih kalau misalkan ngecek sosial media gitu ya buka cari tentang motor yang muncul tuh yang baik-baik aja gitu loh oke ya ya dengan gue follower yang lumayan gue berharap itu yang bisa langsung orang lihat bukan yang lainnya yang kemudian petakilan dan sebagainya salah satu pergerakan lo mau menghapus istilah Samori gak? atau emang gue mungkin dibilang menghapus sih mungkin susah ya tapi gue mencoba untuk tidak menggunakannya lagi karena tadi tuh karena secara nama saya tahu sekarang Samori jadi agak jelek nih ya lo bahasa Indonesian aja berkendara minggu pagi berkendara minggu pagi itu susah ya BMP BMP wow berkendara minggu pagi luar biasa kalau disingkat jadi apa ya berkendara bermimpi wow bermimpi lebih lucu mimpi sebenernya kalau kata teman gue orang beji gitu bermimpi tadi malam kita mimpi nih gitu kebakaran kita mesen belangwir beda lagi pak kalau itu mimpi pak ya oh iya 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 cuman itu lah gue mencoba menjauhkan lah atau istilah nih istilah dengan harapan yang tadi itu orang yang mau mencoba mengikuti yaudah kita gak usah pakai nama itu dia tahu itu juga sebenarnya kan hanya nama tapi ya sayangnya udah naik menjadi sesuatu yang negatif itu tadi lo ganti jadi apa nih pak gue mencoba menggunakan kata-kata yang namanya Sunday ride tadi itu siap feeling good itu lagunya judulnya apa ya 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 saya tahu maksud apa jadi sekarang bagian nyanyi ini enggak oh enggak ya pak motor kesukaan lo tuh apa sih terlepas dari brand yang lengkat ke lo dan lain-lain motor kesukaan gue adalah yang bisa dibeli iya dong tiba-tiba gak bisa dibeli ya gue gak suka nih gitu apa gak bisa dibeli ada yang gak bisa dibeli tapi lo suka ada yang bisa dibeli pertanyaannya keren ya nah iyalah ada yang gak bisa dibeli kalau lo bisa dibeli bukan gak bisa dibeli belum bisa dibeli iya harus gitu dong omongnya gak bisa kan sekarang besok belum tentu iya amin iya kan apa ya salah satu motor yang enak yang gue pernah coba itu BMW GS oke itu enak banget itu itu katanya ya gue bukan entusias yang bagaimana banget gitu tapi enak gak bisa jatuh gitu ya bisa sih tapi maksudnya secara balance oke oh iya secara balance oke tapi sebenernya kalau buat harian sekutik itu paling enak lo suka modifikasi motor gak setahu gue gak lumayan lah tapi gue gak se-extreme itu emang kalau modif modifikasi atau variasi beda lagi nih modifikasi sebenernya mirip sama variasi mungkin pertanyaan lo antara modifikasi atau custom iya bener wah bapak pinter banget itu maksud saya oh itu maksud saya pak iya 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 bapak udah ada motor ya iya alhamdulillah pak kalau gue bisa lagi belajar ini maksud saya gitu iya iya apa ya tadi oh modifikasi atau custom iya iya gua suka dua-dua aja sih lo pernah mengkustom motor apa dulu dulu pas 175 pernah tapi tidak ekstrim ekstrim gimana nih kalau tiba-tiba sampai jadi tank gitu ya enggak emang emang ini gunanya bapak gitu custom tuh orang gini definisi custom tuh biasanya kalau modifikasi custom nah itu bedanya modifikasi itu biasanya kalau lo hanya menempelkan parts-parts yang sudah tersedia di pasaran itu biasanya lebih detik dengan lo bikin parts spesifik untuk motor lo lo bikin parts spesifik untuk motor lo tanpa ada merek begitu ya ya gitu lah boleh kira-kira begitulah itu bedanya biasanya generalnya perbedaan antara modifikasi sama custom seperti itu let's say kenal pot dari part yang paling wah nih kenal pot custom nih wah nih kenal pot modifikasi nih berarti gimana tuh kalau pot custom ya lo ketukan kenal pot Mas tolong bikin kenal pot yang begini kursus buat-buat saya modifikasi ya lo beli jadi merek yang merek akar kovic merek apa merek gitu biasanya sih seperti itu lo pernah berarti engem custom motor yang sampai ekstrim sekali gitu enggak maksudnya merubah bentuk terakhir dengan custom re yang sama bekel drive yang akhirnya sampai di mst ya alhamdulillah keren alhamdulillah ya masuk baik eksif lumayan lah gimana lain ya haa mencoba membawa nama Indonesia ke kaca internasional siap itu keren sih luar biasa tapi modifikasi apa lo pernah atau lo lo sebenernya modifikasi sesimpel kenal pot aja berarti kalau gua modif balik lagi tergantung budget ya Pak ya Oh benar iya iya betul sekali terkadang modifnya sedikit gitu ya karena dari istri jatuhnya segitu aja gitu ya kita bicara nggak ada istri berarti Oh ya ya gue pernah paling banyak itu modif apa ya Oh dulu ada modif CBR gua sampai berapa modif termahal modif termahal iya modif termahal sampai 50 hari 50 juta 50 juta kecil banget luar biasa kalau emang sama Vespanya Bapak Bimo sih enggak ada apa-apanya amin nih kan saya harga Vespanya Bapak Bimo saya lebih mahal yang biru Chrome itu kan Aduh jadi jual Oh ini kurang ini sewasa 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 studio begini kan mahal banget nih kan perjamnya kalau gue tuh emang itu modif ya ya sebenarnya sih terserah lah nyebutnya apa sesuka lo aja lo kalau gitu apa enggak suka tipe motor tuh motor turing bukan nggak suka kebetulan jarang turing ya sekarang berarti semua motor jenis motor suka gua tuh lepas dari gua tuh ya gue tuh atau gimana ya ya gue tipe orang yang percaya bahwa semua motor itu punya kelebihan yang kekurangan masing-masing pasti dong sama seperti orang nah semua seperti orang Oh luar betul sekali Tuhan luar biasa quotesnya Bapak Bimoki 2021 di buku banyak Oh iya iya bener juga ya 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 terus Pak jadi makanya gua tuh Alhamdulillah nih gua udah pernah nyobain banyak jenis motor lah Oke dari motor yang harganya kayak rumah gitu ya yang lebih mahal dari rumah tergantung kalau itu lu nggak bisa ngomong itu bias sekali Pak itu bias sekali ya rumah di Cilengsi sama dipik beda Oh iya 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 saya berarti pernah nyobain rumah yang seharga rumah di Cipete gitu ya sampai motor ya gitu lah jadi gua merasa semua tuh ada kelebihan dan kekurangan ya jadi gua makin kayak ditanya motor apa enak yang kemana-mana ya hmm susah juga ya gitu kalau dibilang buat dipakai ke warung ya paling enak emang dekatin super lejera sebenarnya wesss gila fung itu langsung keluarganya set rokok Pak iya cepet kan itu langsung iya mau kemana sih 300 meter tuh iya bapak aja langsung ke us gitu kan rokok Pak iya gitu itu udah paling enak lah iya kan gitu gue boleh ngasih nanyain brand boleh boleh nanyain aja nanyain pabrikan boleh ini sebenernya dari gua pribadi sih pengen tahu dari seorang lo yang udah nyoba berbagai macam pabrikan dari semua berat pabrikan tuh bukan makanan yang bumbu tuh ya yang kayak cabe cuman gede merah warnanya paprika itu jenis cabai oh iya iya bukan kayak makanan oh iya maaf ya saya salah kategori iya 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 kan saya mikir saya cerdas Pak oh iya Alhamdulillah ya Pak ya kata siapa saya cerdas kata saya kata bapak ada yang barusan ya bapak klaim sendiri ya iya bener ya gimana lanjutnya tanyaannya Pak nah pabrikan apa yang paling proper untuk membuat motor waduh pabrikan apa yang paling proper untuk membuat motor iya menurut lu ini lu dipikirin banget nih ini bahaya nih salah jawab ya udah mending gue jawabin tadi lu gapapa gapapa iya gapapa sih kan ada beberapa nih pabrikan pabrikan dari iya banyak lah gitu sampe merek luar ya bukan yang cuman punten jepang doang gitu apapun itu sejauh ini kalo yang gue rasakan yang kebutuhan yang pernah punya lah ya iya itu BMW salah satunya kenapa ya gapernah rusak tuh di rumah Alhamdulillah tadanya lu pake terus ya justru pada sebenernya jarang dipake motor tuh sebenernya kalo jarang dipake malah biasanya lebih rusak tapi ini alhamdulillah enggak tuh kalo menurut lu sebagai orang yang doain otomotif teknologinya atau memang apanya dan segala jarang rusak aja motornya dinyalain nyala paling cuman naki tekor gitu oli bocor gak ada gitu terus ya paling bahan kempes gitu rem masih aman suspensi aman mukanya gak ada bocor gak ada apa-apa jereng nyala tenaga gak ada yang ilang setelah sebulan gak dipake gitu itu tuh bagus lah menurut gue apapun tipenya kebutuhan yang ada di rumah ya nanti gitu gue percaya sih karena lu udah berbagai macam merk ya ya gitu cuman yang jangan Honda Supra bapak-bapak tau gak Honda Supra X gitu itu juga sebenernya bagus bukan bagus lagi pak itu batok udah sampe iya masuk ke jalan iya ini sama definisi bagusnya susah ya dibilang dibilang value for money sama kegunaan wih itu galon tiga pak iya bisa gak BNB lu gak bisa bisa iya sih nah gitu jawabannya iya sebenernya kalo dibilang bisa mah bisa iya bapaknya pertanyaannya menjebak deh gak menjebak sebenernya oke terjawab sudah iya ini bukan berarti lo Ender Stator dan lain-lain ya penternya di luar ini iya kebetulan BNB gak pernah Ender saya jadi jadi bapak deket sama yang iya gak ada hubungannya pak betulah pak bapak mau di Ender Stator mau di Ender Stator sama BNB bisa gak nanti saya caranya ya wah mungkin bisa dapet bautnya gitu kan atau bannya dululah akinya dulu mungkin merek BNB gitu kan itu baut salah ngomong iya mau di Ender Stator namanya P tapi pak disana itu dulu brand ambassador nya Ari Wibowo bapak mirip gak sama Ari Wibowo ini mau di apa nih? fisik apa rejeki? kenapa main fisik bapak disini? saya kan hanya bertanya mirip bapak enggak kalau merasa mirip dia bilang mirip mirip berarti bisa siapa yang bilang mirip? saya bapak ya iya 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 i begitu teman-teman iya kan saya sudah jago iya 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 jago banget maksudnya lalu kenapa bapak sekarang main mobil-mobilan apakah bapak soalnya eran butuh mobil-mobilan kan jadi gue beli mobil-mobilan buat dimainin bukan begitu oh bukan begitu kenapa bapak postingnya mobil-mobil begitu maksudnya sekarang lo modif mobil dan lain-lain ngereview mobil apakah semua motoflow itu akan kesana arahnya ini buat temen-temen yang sekarang motoflow atau memang lo maintain followers lo yang tadinya umurnya sama kayak lo dan sekarang udah punya mobil akhirnya gue main mobil gue nggak pernah mikir sejauh itu sih suci-sucurnya hahaha cuman emang lebih ke arah karena ya gue doyang otomotif gitu dari dulu jadi kayak ya udah gue mengambungkan hobi gue yang di dunia fotografi videografi dengan otomotif ya menurut gue kalau gue bisa ikan apa gue nggak nyoba aja gitu lo terlepas dari sisi bisnisnya ya paham gue makanya gue nggak nyenggol ke arah situ tapi emang gue lebih ke arah ya gue berusaha enggak mencoba gitu makanya gue sampe bikin konten traveling bahkan emang ada perbedaannya apa antara motor dan juga mobil ketika lo ngonten ada kalau dari sisi fotografi doang tentunya kalau bisa mobil lo kayak rolling shotnya ya lo harus pakai yang berbeda terus mobil gue pernah shooting pakai mobil mobil apa waktu itu yang warnanya biru kan terus chase car chase car tuh yang megang kameranya mobilnya warna putih itu kayak tak semua tuh di mobil yang warna biru jadi kayak ada ada channelnya masing-masing lah oh bener Cil itu baru iya bang iya bang aja harusnya juga pakai mobil yang warna biru si ngudak iya oke ternyata itu jawabannya ya lebih kadang-kadang hobi lah hobi gue tuh dibilang otomotif gitu loh ah ini menarik nih sepertanyaan gue ini akhirnya semua orang bisa nge-vlog lo punya pesan gak sih supaya skena motovlog-motovlog itu tuh gak keluar dari jalurnya kayak misalnya ya lo tuh motovlog tuh full face ya lo tuh kalo motovlog minimal juga jaket kan punten ya banyak juga yang gak pakai jaket gitu misalnya ataukah itu sebenernya gak apa-apa juga ini tips aja sih buat temen-temen ya tentunya kalo dari gue pasti gue selalu bilang ya kalo bisa gini deh sayangi diri lo sendiri deh gitu kalo lo sayang sama diri lo sendiri lo pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memproteksi diri lo gitu dan kalo lo sayang sama diri lo sendiri lo pasti akan mau ngejaga nama youtube lo sendiri gitu terlepas gimana kalo misalkan lo mau melindungi diri lo dan image youtube lo pasti lo gak akan keluar dari apa ya tata kerama yang ada lah nilai-nilai yang ada lalu gear-gear yang dibutuhkan segala macem sekarang udah ada yang ini belum sih gear udah belakang apa gear rante apa gear keteng oh gear keteng ngerti juga gear keteng gear gendong nih biasanya kalo mau mau wow luar biasa ya iya 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 luar biasa emang kebetulan bimbo ini umurnya udah senior banget asli iya mau tanya motor apa saya jawab sekarang luar biasa emang iya 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 wih lama saya tambah banget kok jadi jauh ya gimana pak misalnya lo gear-gearan segala macem emang harus yang mahal aja sekalian atau emang yang simple aja lah satu kamera aja kalo mau mulai gua dulu mulai motofil lebih satu kamera dari kamera yang umurnya waktu itu aja udah 2 tahun tua hitungannya 2 tahun 2 tahun lah waktu itu udah ada gopro 5 apa gopro 6 gua masih gopro 4 waduh sorry gopro belum sponsor action camnya waktu itu masih generasi keempat enak banget ya jadi dia ya enak banget sumpah ya gitu lah maksud gua ya lo yang penting mulai aja dulu mulai aja dulu deh kayaknya tagline nya salah satu e-commerce ya iya tau mulai aja dulu tapi mulai aja dulu emang pengen dapet endorsean dan bisnis pak bapak kan juga mikirin kesih itu kalo saya dengar waktu itu oh iya sekarang bikin brand dan lain-lain yaa karena kebetulan sekarang gua udah full time kan jadi bisa dibilang ya ini pekerjaan gua gitu loh oke tapi kalo misalkan gua boleh saran ya kalo bisa sih jangan mau mulai youtube karena mau mengejar duitnya ini apapun channelnya ya apapun channelnya saya mau mengejar duit pak bapak jangan ngomong gitu dong oh sorry jadi boleh mengejar duit untuk memulai youtube beda dong kalo bapak yaa kalo bapak kan beda bapak sudah berkecimpung lama di dunia gak 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 oke oke apalagi ah gimana sih hobi motor-motoran ya gitu iya 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 gapak gak sih dapet duitnya dari youtube belak-belakan aja nih dari youtube dengan lo bikin moto-vlog-moto-vlog gitu bapak gapak gak ada dapet duit dari channel ini saya? iya saya kan gak ngejar duit oh gitu iya 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 ngejar sih udah jujur aja pasti juga ngejar kok kalo di skena vi-o karena memang yang main belum banyak pak dan saya juga ngasih beberapa tips dan trik insyaallah lah gitu sama-sama berkah dan sama-sama ada apresiasinya gak ngarep yang lebih banget dan muluk-muluk tapi kalo untuk motor-motoran gitu dulu sih pengalaman gua sih enggak karena 2015 2016 YouTube juga masih kecil mungkin sekarang mungkin sekarang dengan followers atau subscribers 10.000-20.000 yang mungkin aja udah ada yang endorse sekarang sekarang dunia udah berubah sih gitu jadi kayak dulu bedalah sama sekarang dulu terus jaman saya tuh masih ada perang gitu kan jauhannya mas nih gila lu sekarang bisnismen punya villa ya bener gak isi itu vila keluarga ya diolah diolah disewakan jangan suka merendam begitulah kan saya lagi iklanin Oh ya Alhamdulillah terima kasih punya salah satu gerai makanan lah Alhamdulillah lu berger tapi tapi kan sebagai kita nih pelaku di dunia kreatif pasti awal kita pasti menjual istilah skill lah ya tapi kan suatu saat biasanya semua pasti akan bikin bisnis kan Bapak Bimu bikin bisnis ini studio ini mahal banget kalau disewa nggak sih Pak jangan gitu oh iya iya harganya oke banget itu jangan lupa follow Facebook ya apa sih yang lo kejar dengan motor-motoran ini kedepannya atau otomotif ini yang gue kejar kedepannya apa beda nih dulu dari main pemotovlog dan lain-lain dulu salah satu alasan kenapa gue bikin motovlog itu karena gue gue kepengen membuat citra positif di anak motor ataupun anak moge dulu gua seperti itu dan gua rasa itu masih menjadi tujuan gua sampai sekarang di samping gue pengen sharing ya motor-motor atau apa gitu tapi dari satu sisi gue emang pengen membawa citra positif itu gitu loh karena kita negatif pasti suatu saat akan masih ada pasti adalah satu-duanya muncul satu-duanya muncul tapi hopefully dengan gua selalu bikin konten yang positif ini bisa menutupi yang kekurangin yang negatif-negatif tadi gitu loh gitu sekarang ranah gua nih nggak usah terlalu spesifik nanyain tentang dan Dimas yang seperti apa waktu mau teman-teman di bersuara seperti ini tadi sudah ada yang disuarakan oleh Dimas kalau memang menyebarkan citra positif ternyata lebih susah ketimbang susah menyebarkan citra negatif yang sebenarnya lo juga nggak sadar udah nyebarin negatif ya mungkin gitu ya entah kenapa di Indonesia ini sesuatu yang negatif cepet banget naiknya dimana-mana oh dimana-mana ya mungkin gitu tapi lebih sesek di Indonesia itu lagi ngomongin mungkin gitu makanya ya udahlah gitu gua nggak akan bisa ngelawan itu kayaknya jadi udah gua mencoba nyebarin yang baik-baik aja ya dengan konten-konten lo yang Insya Allah positif terus ya oke bersuara seperti dan Dimas teknik bersuaranya siah si ada teknik ada Pak ya apa tekniknya yang pertama Hai Trebelnya banyak banget nih Bapak nih ton suara atmu lu kebetulan dan ton suara gue juga nggak tahu kenapa sebenernya gue sebenernya kenapa seharusnya gitu tuh tipis banget gitu dan itu tuh karakter unik lupa dari tadi Oh Alhamdulillah ya seberat-berat lo ngomong dan ini bukan gua bilang kekurangan dan nggak bisa ya ada satu yang menurut gua menarik sih untuk switch dari lo ngomong yang pelan gini tiba-tiba ya nggak tahu lah gitu atau ada tekniknya tapi saya nggak tahu soalnya nah itu tuh barusan tuh saya nggak tahu soalnya gitu itu susah banget Pak banyak orang yang untuk cempreng itu teriak tapi lu nggak teriak yang bener-bener ini maksudnya ngatain saya cempreng apa gimana sebenernya jadi saya kesini tuh dikata-katain doang nggak begitu ya lo ketika switch ke ton suara up gue bilangnya ton suara tinggi lo lo nggak perlu effort yang macem-macem ya tapi awal-awal gua dulu bikin video bahkan sampai sekarang itu tuh barusan tapi gua awal-awal gitu tapi gua awal-awal gitu emang tuh ada bedanya ya gua nggak tahu luar biasa ya kok otomotif bukannya suara ya 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 tapi dulu awal-awal gua sering banget dikatain emang-emang netizen mungkin dulu di YouTube nggak ada yang suara kayak gua kali ya tersebut jarang suara cempreng lah gitu terus gua bikin video YouTube sering banget dikatakan apalagi di dunia permotoran yang biasanya identik dengan sesuatu yang garang sesuatu yang ini terus muncul gua dengan suara seperti ini sering banget dulu dikatain di komen oke tapi itu yang gua lakukan juga akhirnya mungkin sama kayak lo untuk menyebarkan citra kalau semua suara tuh sebenarnya bagus wah lu biasa kalau baca skrip tekniknya ini aja yang kurang tepat oh kayak gitu nah tapi satu lagi nih banyak yang bilang penggunaan kawat gigi atau bukan behal kita nyebutnya apa brestless kawat gigi iya ini beda nggak ada maling masuk aja pake kawat tuh belum tahu dia tau nggak apaan nggak tahu terus penggunaan kawat gigi itu mengurangi tingkat akurasi artikulasi nah tapi buat lu mengurangi tingkat akurasi artikulasi 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 itu kan jadinya nggak jelas ya 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 kebetulan bahasa Indonesia gua tuh jelek dulu waktu sekolah jadi gua iya ya nah gitu dan juga ada yang bilang malah jadi nggak susah ngomong R S dan sebagainya cuman inget nggak sih waktu bikin vlog yang pake Ducati nyobain itu iya itu gua bikin sehari sebelum gua pake behal bener dan ternyata sekarang gua denger nggak ada bedanya cuma waktu baru-waktu baru pasang sih pak sedih banget pak tahu iya itu baru pasang gitu nah tapi untuk ke belakang-belakangnya daya itu nggak berlaku ke lo nih artikulasi lu dari tadi ngomong jelas banget pak artikulasi ya oh iya maksudnya kata demi kata itu sangat jelas di kata demi kata eh siap deh siap lagunya siapa ya jangan hasil nyanyi Bapak Hai Dewa ya kok Dewa sih Reza ya Iya Oh iya 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 terus terus ya nggak apa-apa Oh iya 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 terima kasih loh saya nggak pernah dinilai secara suara soalnya saya biasanya dinilai nilai matematika saya tahu Bapak pintar Bapak mau tahu nilai matematika nilai matematika saya berapa oh setelah sedih gue nanti gue dikatain lagi omar disini tuh dari speed readingnya Dendimas sebenarnya itu ngomongnya cepet banget lo iya emang betul 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 nah tapi speed reading itu rat kaitannya dengan artikulasi pak udahlah lo pakai tone suara tinggi maksudnya memang itu karakter suara lo lo pakai kawat gigi lo ngomongnya cepet tapi artikulasi lo jelas jadi kalau gitu pertanyaannya Apakah saya bisa jadi talent VO juga bisa ya semua orang bisa jadi di talent VO saya isi ilan apa ya Hai susah juga kayaknya pengen kali pengen 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 kenapa kenapa kurang aja empeng itu sama nggak ngeliat produk tapi nggak pernah ngeliat ada iklan empeng di TV kita adain begitu ya boleh 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 ya ya Aaron bisa jadi bintang ilan voiceovernya Bapak Oh iya yang bikin atau fotonya Bapak iya bisa bisa recording di spacebar Oh ya suar biasa jangan lupa follow spacebar jalan musolah ya endorseannya buat gue Oh lo ke situ ke saya dong Oh bener iya kayak gitu Pak ini baju dari teknik bersuaranya seorang dendimas terima kasih loh saya tidak pernah dinilai suaranya sebelumnya ton suara up pakai kawat gigi gitu ya teknik speed readingnya cepat dan konstan tapi artikulasinya jelas jarang banget gitu Wah Alhamdulillah ya Pak ya terima kasih gitu the best pokoknya wah luar biasa nanti saya kirim lu burger deh udah pernah udah pernah mau sekarang masih banyak kan kalau cuma satu masih juga bisa Oh ditantang loh ditantang saya tantang apa perlu saya buka lu burger disini hehehe hehehe cakep sih cakep buat apa buka nggak dikasih sharenya ya mintanya cuma nyewa tempat ya gila kali hahaha masuknya enak banget ya iyalah ya kan masuk terus jago banget oke terima kasih teman-teman yang udah nonton obrolan gue sama denimas ya dibersuara seperti seorang bubur iron pressure atau denimas thank you banget ya Pak ya gua yang thank you loh sudah diajak ke sini terima kasih semoga sehat-sehat selalu saya masih banyak nih urusan dengan denimas kayaknya kedepan bakalan jodoh amin 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 semoga yang belum tahu jangan lupa follow instagram buraim pressure salah satu orang yang lumayan bukan lumayan sangat valid untuk lo tanya-tanya sangat valid ya 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 thank you sekali lagi jangan lupa untuk tetap patuhin protokol kesehatan kita semua juga disini menjaga protokol kesehatan dan intinya jangan lupa untuk subscribe channel gua dimoki jangan lupa nyalain loncengnya like dan juga request kira-kira mau kita bersara seperti siapa nextnya ya baik teman-teman sampai jumpa bye bye